Dari Padang ke Pekan Baru, membawa oleh-oleh untuk menantu. Belajar tak kenal waktu, selamat datang mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa fakultas agama esan, program studi bahasa dan sastra alam tentunya harus memiliki hard skill dan soft skill. Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa bahasa dan sastra alam perlu dan membutuhkan aspek yang mendukung teori agar siap menghadapi dunia kerja. Bagaimana caranya? HMPS BSA adalah jawabannya. Demi terhujurnya hal tersebut, HMPS BSA UAD periode 2020-2021 Kabinet Adinata memiliki visi mewujudkan mahasiswa bahasa dan sastra alam yang aktif, solutif, dan berprestasi guna mengembangkan sinergitas sifitas akademika universitas. Dengan visi yang pertama, mampu meningkatkan kualitas dan pribadi mahasiswa bahasa dan sastra alam yang lebih unggul di bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, mampu menjadi wadah dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam mencapai prestasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan mahasiswa yang aktif, inovatif, dan kreatif guna mengembangkan prestasi mahasiswa demi memajukan pro di BSA. Yang keempat, meningkatkan kinerja himpunan mahasiswa program studi bahasa dan sastra alam. Ada lima program kerja unggulan HMPS BSA UAD Kabinet Adinata diantaranya Kemah Bahasa, Aufes, Podcast, DJ Sarab, dan Pengajaran TPA. Selain itu, HMPS BSA memiliki program kerja kinerjasi yang nantinya mahasiswa berkesempatan untuk belajar dan mengetahui apa itu HMPS BSA. Tunggu apa lagi? Kami tunggu kontribusinya HMPS BSA. Himpunan mahasiswa program studi bahasa dan sastra alam periode 2021-periode 2022 mempunyai kabinet Adinata yang mempunyai arti unggul dalam berprestasi unggul dalam akademik unggul dalam berbahasa alam. Himpunan program studi bahasa dan sastra alam mempunyai lima divisi. Divisi yang pertama Penelitian dan Pengembangan Divisi yang kedua Sumber Daya Mahasiswa Divisi yang ketiga Kewira Usahaan Divisi yang keempat Komunikasi dan Informasi Divisi yang kelima Pengabdian Masyarakat Kabinet Adinata unggul dalam prestasi anggul dalam akademik